Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim 100 yang beranggotakan saya, Stefan Seriono dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan Nol 2020 Universitas Kristen Petra. Bersama rekan saya, Nama saya Damario. Perkenalkan, nama saya Richard Sian Hortanto dari jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Petra. Halo, perkenalkan saya Divani Wira dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra. Perkenalkan, aku Angel Natania dari Universitas Kristen Petra, Surabaya, jurusan Teknik Sipil Angkatan Nol 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menceritakan tentang tokoh-tokoh penting atau pahlawan-pahlawan penting yang ada serta perannya pada tanggal 10 November. Nah, sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum bahwa tanggal 10 November itu adalah hari apa? Ayo! Wah, jelas tahu dong, hari pahlawan kan? Nah, benar banget sih teman-teman. Jadi, pada tanggal 10 November itu, kita are-are Surabaya ini harusnya memperingati hari pahlawannya, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak nih, kira-kira siapa-siapa aja ya, pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian 10 November. Nah, kalau teman-teman ingin tahu nih, siapa-siapa aja tokoh yang terlibat dalam 10 November 1945, yuk saksikan penjelasan berikut. Yang pertama ada Sutomo atau biasa kita kenal dengan Bintomo. Dia merupakan seorang jurnalis, penyiar radio, dan sekaligus kepala Departemen Penerangan di Organisasi Pemuda Indonesia. Bintomo juga mempunyai latar belakang aktivis pergerakan, sehingga dia mengajak para pemuda Surabaya untuk membeli latar air Indonesia meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Kalimat orasi yang dikenal sampai saat ini adalah, Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau merdeka. Nah, tokoh yang selanjutnya ini bernama K.H. Hashim Asyari. Wah, siapa nih yang nggak kenal K.H. Hashim Asyari? Jadi, beliau ini merupakan salah satu ulama karismatik yang sangat terkebuka di Indonesia, teman-teman. Jasaannya ini sangat besar loh, terapalagi di perang 10 November 1945. Jadi, pada saat 10 November 1945, beliau ini mencetuskan fatwa resolusi jihad, di mana fatwa jihad yang dicetuskan oleh beliau ini mampu menggerakkan warga dan juga kalangan santri untuk menghantar pasukan sekutu yang ada di Surabaya, teman-teman. Nah, sebab itu para ulama memberinya itu belar hadratus syaik, yang artinya maha guru atau maha ulama. Nah, mungkin itu sekian nih dari aku mengenai tokoh kita yang hebat itu K.H. Hashim Asyari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang saya Richard Setian Hortanto. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tokoh penting serta perannya yang bernama K.H. Wahab Hasbullah. Nah, K.H. Wahab Hasbullah ini, atau memiliki nama akrab yang biasa kita sebut sebagai Abdul Wahab, dia adalah sosok yang mengabadikan momen perobekan bendera di atap gedung Hotel Yamato. Nah, Abdul Wahab sendiri dikenal sebagai fotografer yang juga sempat mengambil gambar ketika pemuda Surabaya berangkat ke hotel sambil membawa bambu runcing. Nah, atas jasa Kiai Abdul Wahab ini, maka hingga kini bangsa Indonesia mampu mengetahui sejarah peperangan dari masa-masa dalam melawan para penjajah yang merebut kemerdekaan Indonesia sejak dulu. Mayor Jenderal TNI Raden Muhammad Mangun Diprojo Atau bisa kita sebut dengan Muhammad Mangun Diprojo Lahir tanggal 5 Januari 1905 sampai pada 13 Desember 1988 untuk tahun meninggalnya. Nah, Mangun Diprojo ini dikenal juga sebagai pahlawan nasional. Nah, untuk sebagai fun fact aja ya, jadi Pak Mangun Diprojo ini, Bapak Mangun Diprojo ini adalah cicit dari Setio Diwirjo atau kita bisa sebut dengan Kiai Ngali Muntoha Dimana Setio Diwirjo sendiri adalah tempat seperjuangan pangeran Dipenegoro pada masanya itu, pada masa penjajahan Belanda. Setelah Jepang mulai menduduki Indonesia pada tahun 1000 menduduki Indonesia, ia memilih menjadi tentara Indonesia yang kita bisa sebut dengan PETA atau dengan nama lainnya Pembelah Tanah Air. Nah, ketika masuknya kembali Belanda, Nika, NICA, di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1945 menjadi operasi militer pertama. Nah, di situ dikenalkanlah sebuah perjuangan sampai pada 10 November 1945 bersama Bung Tomo, Dul Armono, Abdul Wahab, dan Mustopo. Nah, begitu. Nah, tapi meskipun kisah heroiknya sudah lama di masa lalu, dan sudah lama sekali sampai saat ini sudah mungkin lebih dari 50 tahun, tapi pada tahun 2014, lebih tepatnya 7 November, Presiden Jokowi memberikan, menanugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bapak Mangun Diprojo ini. Nah, karena memang belionya sudah lama meninggal, pemberian gelar ini diwakilkan oleh cucunya, di mana cucunya sendiri adalah Menteri Kemaritiman Indonesia, yaitu Bapak Indroyono Sisilo. Wah, keren kan? Jadi, sudah lama jasanya, tapi baru di anugerah gelar pada akhir-akhir ini, pada 2014 oleh Presiden Jokowi Dodo itu sendiri. Begitu, teman-teman. Tokoh selanjutnya yaitu Mustopo. Mustopo adalah seorang dokter gigi Indonesia, pejuang kemerdekaan, dan kependidik. Dia dinyatakan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2007. Pertempuran di Surabaya pecah pada tanggal 28-30 Oktober setelah Mustopo mengatakan kepada pasukannya bahwa Inggris akan berusaha untuk menutupi paksa mereka. Puncak pertempuran ditandai dengan kematian Jenderal Marapi. Pihak Inggris kemudian meminta Presiden Sukarno untuk menengahi. Presiden Sukarno mengangkat Mustopo sebagai penasihat dan memerintahkan pasukan Indonesia untuk menghentikan pertempuran. Mustopo yang tidak mau melepaskan kendali atas masukannya, memilih untuk pergi ke Gresik. Jadi, ketika pertempuran Surabaya selalu berlangsung, Mustopo tidak lagi mengomandani pasukannya. Kemudian, pada tanggal 9 November 2007, Presiden Sukarno Bambang Yudhoyono memberi Mustopo sebagai gelar parawan nasional Indonesia. Selanjutnya, ada Maishen Sukarno. Beliau merupakan penglima angkatan terang Surabaya pada saat itu. Beliau juga berhasil membakar semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan meski hanya bermodalkan senjata kami rucing. Dan yang tidak kalah pentingnya dari semua tokoh di atas, ternyata, are-are Surabaya juga ikut berperan dalam pertempuran ini. Wah, keren banget ya teman-teman. Ternyata, pemuda-pemudi Surabaya juga ikut berpartisipasi ya teman-teman dalam pertempuran 10 November ini loh. Benar banget tuh. Nah, kita sebagai generasi minor saat ini, nggak boleh salah sama pemuda-pemudi saat itu. Dan yang paling penting, jangan sampai budaya kita hilang karena adanya globalisasi. Justru karena adanya teknologi di jaman sekarang, di era sekarang, kita harus mempergunakan teknologi tersebut untuk mengenalkan budaya-budaya Indonesia kepada orang maupun ke seluruh dunia. Oleh karena itu, mari kita bersatu dan bangkit untuk mengenalkan seluruh budaya kita ke dunia. Akhir kata, kami dari kelompok 147 Matunun, Surabaya Epic 2022 berawal dari alat epic dengan semangat api yang manis pick up. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.